Waktu pembayaran zakat fitrah Ada tiga pendapat dalam hal ini Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat fitrah hanya boleh dibayarkan mendekati idul fitri Yang dimaksud mendekati idul fitri gimana? Zakat itu baru boleh dikeluarkan kalau sudah mepet dengan idul fitri Batasannya apa? Batasannya dua hari sebelum hari raya Sehingga bisa kalau hari rayanya tanggal atau puasanya 29 hari Maka bisa di tanggal 28-29 Kemudian tanggal 1 sudah masuk syawal Selanjutnya ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Bahwa pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan sejak masuk Ramadan Sehingga bisa dibayarkan di awal Ramadan Sekarang sudah bisa Karena yang penting disitu adalah ada unsur puasa dan ada unsur berbuka Sementara di awal Ramadan Orang sudah berpuasa dan orang sudah berbuka Maka sudah bisa dibayarkan zakat fitrah Pendapat yang ketiga Zakat fitrah bisa dibayarkan sepanjang tahun di semua bulan Dan khilaf ini disimpulkan sebagai ulama sebagai berikut ya Untuk pendapat yang pertama Bahwa zakat fitrah hanya boleh dua hari sebelum idul fitri Adalah pendapat Malikiyah dan Hambali Mereka berdalil dengan hadis dari Ibn Umar Yang disitu ada pernyataan Mereka membayar zakat fitri Dua hari sebelum idul fitri Sehari atau dua hari sebelum idul fitri Hadis riwayat Bukhari Sebagian diantara ulama Malikiyah mengatakan Tiga hari sebelum idul fitri Berdasarkan keterangan yang disebutkan dalam Al-Mudawwana Dari Imam Malik Beliau mendapatkan informasi dari Nafiq Bahwa Ibn Umar bercerita Beliau mengirim zakat fitri Kepada panitia Bahwa beliau menyerahkan zakat fitrah Dua hari atau tiga hari Kepada panitia yang mengumpulkan Sehingga disini ada yang mengatakan Bisa sampai tiga hari Kita tulis disini Tiga hari atau kurang dari itu Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Bahwa zakat fitrah dikeluarkan Min awwali syahri Ramadan Dan ini merupakan yang difatwakan Dalam madab Hanafiah Dan pendapat yang sahih dalam madab syafi'iyah Pendapat ketiga mengatakan Ya cuzu min bitayatil haul Zakat fitrah bisa dikeluarkan dari sejak awal tahun Ini merupakan pendapat sebagian Hanafiah Dan pendapat sebagian syafi'iyah Warrajih dan pendapat yang lebih kuat Adalah pendapat yang pertama Demikian yang disebutkan oleh Ibn Qudamah Dalam Al-Mughni Maka untuk keamanan Sebagaimana yang tadi kita sampaikan Memastikan bahwasannya zakat fitrah Anda itu sah Kalau bisa Anda keluarkan Mendekati idul fitri Tiga hari sebelum Eid Berarti mungkin sudah bisa dimulai Sejak tanggal 27 Ramadan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!